Siapa yang tak melalih rasanya kalau dihadapkan dengan olahan es krim? Iya, di Surabaya seorang juru masak mampu mengkreasikan es krim dengan pisang yang dibakar. Namanya Flaming Gorilla. Seperti apa sensasi keundikan rasanya? Berikut deputannya untuk Anda. Ini dia Flaming Gorilla. Dilihat dari tampilannya saja, kuliner ini sungguh menggoda selera. Apalagi saat melihat es krim yang lembut dan lumer bercampur dengan pisang dan kopi dalam sebuah mangkuk. Hmm, sudah terbayangkan kenikmatan rasanya? Flaming Gorilla ini merupakan menu hasil kreasi Jaya di Sutanto, seorang mahasiswa semester 6 jurusan manajemen perhotelan di salah satu universitas swasta di Surabaya. Menu kuliner ini sendiri berusaha menghadirkan sensasi rasa yang cukup unik, hasil perpaduan rasa yang bertabrakan, yaitu antara panas, dingin, manis, dan gurih yang didapat dari beberapa bahan dan cara memasak menu kuliner ini. Jadi menu ini unik karena kita selain menyajikan pisang yang digunakan top oleh es, kita juga menyalakannya dengan fire, jadi di-flip dulu sebelum di-top, bukan dengan es flip. Cara membuat menu kuliner ini sangatlah mudah. Awalnya mempanaskan gula dan mentega secara bersamaan. Setelah meleleh, masukkan potongan pisang dan air kopi. Proses yang paling mendebarkan dan utama adalah saat adonan dicampur sedikit alkohol dan dibakar. Proses masak inilah yang menjadi daya tarik dari menu ini. Setelahnya tuangkan pisang yang telah dibakar pada es krim dalam sebuah mangkuk. Dan menu flaming gorilla pun siap disajikan. Pisangnya dia itu lembut banget, terus dia kacau manis sama gurih. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Bagi Anda yang tak sabar ingin merasakan nikmatnya menu ini, bisa membuatnya sendiri di rumah sebagai penutup makan malam istimewa Anda. Selamat mencoba! Wahyu Pratama, Surabaya